Beberapa hari pasca peristiwa kecelakaan lalu lintas di Jalan Ayani, km 29 Banjarbaru, polisi berencana melakukan gelar perkara. Proses untuk mengetahui kronologi secara objektif tersebut, rencananya dilaksanakan besok Senin, 22 Januari 2024. Hal itu dilakukan setelah unit Gakum Satlantas Pores Banjarbaru menggali keterangan dari penabrak yang saat ini statusnya masih sebagai saksi. Setelah gelar perkara, nanti baru ada status resminya, kata Kanit Gakum Satlantas Pores Banjarbaru, Ibda Junaidi, Minggu 21 Januari 2024. Meski memutuskan untuk melakukan gelar perkara, Junaidi mengakui bahwa masih ada beberapa saksi yang belum dimintai keterangan. Sebagian sudah dan sebagian lagi dari korban atau penumpang bus masih belum, ujarnya. Seperti diberitakan sebelumnya, kecelakaan yang melibatkan bus Isuzu dan mobil Fortuner itu mengakibatkan dua orang meninggal dunia dan belasan luka ringa. Korban meninggal dunia merupakan sopir dan penumpang bus Isuzu, sedangkan pengemudi mobil Fortuner hanya mengalami luka ringa. Kecelakaan tersebut bermula saat bus Isuzu datang dari arah Banjarbaru menuju arah Banjarmasin. Pada saat di TKP, bus tersebut berputar arah di U-turn dengan tujuan ke bandara. Ketika proses putar arah tersebut, bus ditabrak oleh mobil Fortuner putih yang datang dari arah Banjarmasin menuju Banjarbaru. Diketahui pengendara masih berusia 16 tahun dan dipastikan tak memiliki sim. Polisi belum membeberkan perihal apa gadis di bawah umur ini menyetir sendiri pada Kamis 18 Januari 2024 dini hari dari Banjarmasin seorang diri. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!